Alright guys, welcome back to the channel guys Jadi di video kali ini ya guys, ya gue tuh bener-bener kaget banget Karena akhirnya ya guys, ya gue tuh bertemu dengan player Myanmar Ya bener-bener jago banget Dan win rate itu cukup spektakuler untuk suatu hero ya guys ya Dan hero itu ya guys ya Wah kalian bakal liat dah Ini adalah player Zax 5000 match dan kalo gak salah win rate dia tuh 70% ya guys ya 5000 match dia pake Zax Namanya Kiaulinai Aduh gila co Akhirnya ya guys ya Gue bertemu dengan pabrik Ya bisa main dan tidak butuh ya guys ya So guys, jadi sekarang di brand again diamond tuh lagi diskon lagi guys ya Dan sekarang tuh ada nomina kecil dari 86 diamond sampai 172 diamond Dan yang paling besar ada 37 ribu diamond ya guys ya Samuanya lagi diskon lagi guys ya Karena gue lagi pengen ngabisin stok Jadi kalian yang mau beri diamond Langsung aja di cek at brand again diamond Link ada di description Dijamin 100% legal Cepat, murah, dan proses cuma 1 menit ya guys ya Langsung aja di cek aja Link ada di description Oke guys, jangan sampe kalian yang gak dapet diamondnya Oke Nih disini kita bakal sama-sama melihat guys Permainan dia tuh main Zax tuh kayak apa sih sebenernya Karena dia tuh main Zax sampe legendary Dan dia main Zax pake retribution Bukan pake flicker, bukan pake inspire Anjir, kayak ini pertama kali guys Gue tuh bertemu dengan player diamond Ya tidak li ya guys ya Itu li tuh bahasa mereka Aku juga gak tau sih artinya apa Coba kayaknya gak bodoh maksudnya ya guys ya Coba dia, ini ya pas itu Aduh ini jago lah Kita lihat ya guys ya Dia main di bawah dan dia taruh ulernya pertama-tama disitu guys Oke, kita lihat dulu Langsung pokoknya masih farming santai dulu ya Main cantik dulu aja Kenapa dia taruh disitu ya guys ya Mungkin supaya bekicetnya itu gak mati-mati ya guys ya Oke Langsung mengambil ini Jadi dia tuh keluarin skill 2 langsung ambil Oke Retributionnya untuk mengamankan gold buff sepertinya ya guys ya Gue gak tau fungsi lain dia untuk main retribution itu apa ya guys ya Gue juga gak tau Dan dia bikin item jungle ya guys ya Jarang-jarang loh Gue liat Zax itu bikin item jungle Agak-agak lucu ini guys ya Oke, oke, cari stack Oke Oke, dia Ini stack junglenya sih belum apapun Untuk tiga loh Dan dia beli 2 item regen Si Kyao Lin Yang Kyao Aduh nama dia tuh susah banget loh Kyao Lin 9 Kyao Lin 9 Oke, 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 oke Oke Oke, dan dia kayaknya sekarang bakal memaksakan untuk mengambil gold buff Di gold buff kecil Oke, dislow dulu Oh, dia clear dulu Dia clear dulu ya guys ya Pertama itu gue juga gak tau guys Kalau ini tuh jago Sampai lecoachnya tuh bilang gue suruh gue sadar gitu Kalau ini Zax tuh 5000 match Wah, gila baru Baru kaget gue anjat Belum baru pertama kali Kayaknya gue liat orang main Zax sampai 5000 match Udah dapet gold buff Gila Kyao Lin Wih, ini kayaknya mati sih Oh, Kyao Lin 9 mati ya guys ya Disini kita Maklumin aja guys dia mati Karena dia tuh main retribution ya guys ya Bukan main freaker Atau bukan main inspire gitu loh Jadi bener-bener Pertama-tama Apalagi dia belum level 4 Dia udah pasti gak punya skill escape apapun ya guys ya Jadi disini Si Kyao Lin 9 tuh Yang tadi udah pengen gue pacotin Jadi gue ampunin dulu gitu Tapi ternyata dia bisa ngebuktiin Kalau Zax itu Memang jago loh ya guys ya Kayak kurang ajar banget Zax dia boy parah men Oke 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 Langsung aja dia langsung balik ke line lagi Dan dia ya guys ya Masih belum punya sepatu Sampai sekarang guys Masih belum punya sepatu loh Bener-bener Dia maksain mau beli apa sih ini orang Gue gak merhatiin loh Dia tuh beli apa sih Kenapa dia gak hit Oke 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 Di hit di hit di hit Oke Wih Apa ini dia banyak jempol Lu tau ya Gue mau record lu ya Wih sumpah Li juga Lali-lali-lali Aduh astaga Oke Masuk pasang dulu Nah disini dia udah level 4 nih Ini selalu menarik sih Gue suka banget Dengan orang yang bisa main Zax ya guys ya Karena Zax itu agak Agak apa ya guys ya Mekaniknya agak susah guys Buat kalian bener-bener bisa jago main Zax ya guys ya Sabar Disini kayaknya dia bakal bantuin geng nih Tengah nih Oke Ditungguin dulu Ditungguin Ya pasti nih Dia bakal ngekill nih Kalau gak salah disini guys ya Sabar oke Temen-temennya udah disuruh attack Ayo attack guys Oke 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 Oh Gak 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 Dia lihat temennya gak ada yang masuk Dia gak maju Gak maju dulu ya guys ya Main sabar dulu sih Kyao Kyao Linai ini guys ya Oke dia bertemu dengan Xbox Wuh Wuh anjir Anjir pinter banget Penempatan posisi dia guys ya Oke Wuh Wuh anjir Wuh anjir Gila Kyao Linai Cok Pinter kali Kau main ya Bahlul Bahlul Jago banget loh Oke oke Jadi item pertama dia Setelah dia bikin 2 item regen Dia bikin 1 magic itu Lalu dia bikin sepatu attack speed ya guys Kenapa item dia tuh Kayak tanggung-tanggung semua Anjir Agak-agak aneh si Kyao Linai Tapi jago loh Pinter ya dia Dia penempatan Penempatan Johnny itu susah banget guys Kalian tuh butuh Kayak ribuan match Kayak gue rasa baru bisa Kayak bener-bener jago Buat main zaks ya guys ya Karena bener-bener susah gitu guys Kalau kalian udah bener-bener jago Benzak Kalian tuh bener Kayak tau banget gitu Kapan kalian tuh Mesti taruh Johnny kalian Kapan kalian mesti Ulti Itu tuh udah kayak Butuh seribuan match gitu Baru bener-bener kalian tuh Paham banget gitu ya guys ya Oke kita disini Uh xboknya udah mukil aja tuh ya guys ya Gila ya Tadi tuh dia bisa double kill itu ya guys ya Itu tanpa pake ini loh Tanpa pake inspire ya guys ya Gue selama ini selalu Masih beranggapan Kalau zaks itu harus banget pake inspire Coba ini orang satu kayak Ini si Myanmar ini Kayak membuktikan Kalau dia tuh bisa Main zaks itu tanpa itu gitu loh Malah pake retribution Anjir Gue gak pernah liat zaks itu pake retribution Oke Dia oke Dia beli batu itu Oke Dia mau bikin Klock ya Apa sih gue Oke Ini kepancing nih Kepancing nih Oke Gila Dipecut itu xboknya guys ya Itu Xboknya juga rada-rada tolong Udah tau zaksnya Lagi ada ulti Ngapain dia maju ya guys Hoki aja Di si kiaudina ini Kampret Kampret Oh iya loh Apa pula zaks item pertama Bikin klock Cok Gue gak ngerti loh Setau gue tuh zaks item wajibnya tuh Feather of heaven ya guys Kok ini malah bikin Klock ya guys ya Agak aneh sih Kiaudina ini ya guys ya Emang dia Emang Myanmar itu ya guys Pemainnya tuh terlalu unik-unik gitu loh Malah ini satu biji ini Unik juga gitu Tapi uniknya unik Jago bukan unik-unik Bodoh yang biasa kita ketemu gitu ya guys ya Biasanya tuh kalo kita ketemu ya Public-public Pake apalah Myanmar itu Itu semua rata-rata Itu rata-rata tuh kayak Wah gak tau deh Itu otak itu terlalu banyak makan bayam kayaknya guys ya Coba kalo yang satu ini Gue akuin dia Dia sih jago sih guys Boleh gue add jadi friend Si agro Kiaulita ini guys ya Dan gitu dia Main solo lagi guys ya Dia tuh kayaknya 5000 match main zaks ya guys Itu tuh kayak solo Kita liat nih Kita liat nih Kita liat nih Kita liat nih Aduh udah pada mati Dia baru Wow Anjir Berani kali dia pak Berubahnya di ular Uh gila co Gila ya gak Dia rapi loh Uh gila dapet tower Rapi banget anjir Dia tuh pake ulti tuh rapi banget ya guys ya Aduh Sumpah nih naksir gue sama Myanmar satu ini co Jarang-jarang nih gue Gue mengakui Ada player Myanmar yang jago ya guys ya Ini satu biji nih Jago ya guys ya Oke 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 Langsung dapet tower lagi Uh dateng kufra nih Kufranya bisa apa nih Kufranya bisa Kalian lihat guys ya Zaks main retribution Cuma mati sekali Kee 5 co Gak bisa mati Wih gila Antik banget Sumpah co Oke kita disini Zaksnya membantu war Awas Masih kena falir Awas 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 Oke Oke Dia Oke Dia lagi belum ada ulti nih guys Jadi dia main agak santai dulu guys ya Karena dia belum ada ulti Oh iya By the way Di main sekali ini gue main yujong ya guys Kalau kalian Kalau gue main yujong ya Kalian tau sendiri lah Yang udah jago Nih 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 Ini gila banget nih Ini gila banget nih Ini sumpah ini gila banget co Ini oke 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 Ini tuh cepet banget Gila co Keluarin slow nya ya guys ya Itu tuh Itu ada yang mati gak Oh gak ada yang mati guys ya Padahal Itu ya udah dipindahin loh Ajir aja Oke Langsung ke tower dulu Langsung ke tower dulu Eh ke tower ke turtle ya guys ya Bodoh bodoh Sabar 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 Oke Disini regen dulu ya guys ya Tapi sumpah sih Kalau Kenapa ya Kalau orang yang udah Udah ribuan main zaks Dia udah tau banget Penempatan Johnny dia tuh Hasil ditaro dimana Itu dia udah ngerti banget Parah men Dan dia tuh gak bakal biarin Johnnynya tuh sampe mati Jadi dia tuh bisa ngereset ulti Dia tuh jadi gede lagi Dan HPnya tuh full lagi ya guys ya Itu ya gak dimiliki oleh Pemain zaks yang baru-baru main gitu loh Oh dia tuh kayak Udah paham banget sih Kiaulin 9 ini Kampret Kampret Oke Masih farming lagi Masih farming Coba gue pikir tadi Dia bakal jadiin item jungle dia ya guys ya Jadi gue pikir bisa jadi kayak Apa Jadi pake Retri nya tuh buat slow gitu Tapi ternyata Gak dijadiin Oke Dan item kedua dia Baru feather of heaven Jadi dia pertama-tama Bikin clock dulu Baru feather of heaven ya guys ya Mungkin buat Tambahin damage sama mana dia Supaya lebih banyak dulu ya guys ya Oke oke Langsung aja dapetin tower Uh udah feather of heaven Waduh enak ya guys ya Oke 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 Langsung mencari posisi lagi Nih si kampret nih Langsung Wah gila Rapi bener co Wah gila Cara dia Aduh Sumpah Cara dia buat pindahin coolernya itu ya Itu kayak bikin gue tuh Ngaceng banget gitu Boy parah min Gue gak tau sih Kalau kayak si lemon Main zaks bisa kayak gini atau gak ya guys ya Cuman ini orang sih Antik sih buat cara dia main zaks Bener-bener rapi banget gitu ya guys ya Dia gak tau banget Jadi tempat-tempat pertama Buat cicilawan Habis dipindahin Itu udah pasti Musuh bakal mati gitu Jadi kayak bener-bener rapi banget lah Si kiaulina ini naksir Gocok Kapret Kapret Oke Masih farming lagi Habis itu item dia selanjutnya Apa lagi ya Kok dia belum beli item lagi guys ya Padahal tuh aja kayaknya udah banyak nih Dia belum beli item lagi loh Oke sabar Masih bermain dengan santai Masih membuka map Membuka map Santai-santai dulu Dia kalau gak salah ya guys ya Si kiaulina ini guys ya Dia bacotin lawan guys Dia kalau gak salah tuh dia bacotin Zaks with retribution Tanda tanya gitu loh cok Wah jadi kayak kayak Dia tuh aja udah ngeremehin musuhnya banget Boy parah men Oke Langsung aja mengambil lord Langsung mengambil lord Cepret Ini dia sama siapa sih ngambil lord Sama high lord Kemana gue cok Oh gue lagi asik war ya guys ya Gue lagi asik zoning lawan guys Lagi asik war gue cok Sabar sabar Disini dia bener-bener fokus banget Oh dapet lord ya guys ya Oke Langsung nih Wah gue suka banget setiap dia Buka war Buka ulti buat war guys ya Oke ditancap Oh Oke Oh oke Oh anjir Sampe godlike ya guys Oh anjir Pinter banget cok Pinter banget anjir Bener-bener di orang ini Kayak bawang uler cok Oh gila asik Pinter-pinter-pinter banget Pinter banget cok Sampai kayak Dia tuh kayak bisa banget Mainin johnnynya Sampai musuh tuh kayak Ke outplay gitu ya guys ya Sama penempatan johnny dia cok Wah gila-gila nih Myanmar satu 5.000 match ya guys ya 5.000 match Kalian cari aja sih Kiawlin 9 ini ya guys ya Jago banget ya guys Jadi buat Buat kalian nih Yang mau Belajar main zaks ya guys ya Belajar sama Myanmar satu ini guys Gak rugi aja Pemen solo ini ya guys ya Pemen solo Tapi jago kali dia tuh main zaks ya Coba kalo tim jago Disupport zaks ya Oh makin sinting anjir Gue rasa ini zaks ya Udah kayak Udah kayak Aduh Udah kayak burung ngaceng lah pokoknya Gak sih parah men Oke oke Langsung aja dia dateng lagi ke musuh Udah maju lagi Ini kok ini udah deket-deket endgame sih guys Udah deket-deket endgame nih Oke oke Sabar-sabar Masih bermain dengan santai aja dulu Masih bermain dengan santai Cicil-cicil tower Slow-slow-slow Oke 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 Tapi sumpah sih gue gak rasa Kayak ulti apa Retreatnya tuh sebenernya gak terlalu effective guys Oke oke Udah maju lagi Udah maju lagi Oh Anjir Aduh gila Oh double key lagi loh Oh anjir Oh gila cok Wah gila sih Gue gak bohong ya guys Tapi ini orang tuh Buat main zaksnya rapi banget cok Rapi banget anjir Kalian lihat sendiri guys ya Pendapatan Johnny dia itu Itu bener-bener kayak Kayak sendi cok Si kiaolin naikin ya guys ya Jarang-jarang nih guys Gue bilang bianmar ya guys ya Coba ini perlu kita akuin Memang jago sih Untuk zaksnya guys ya Kayaknya tiap hari Hidupnya Hidup dan mati Kerja aja tuh Buat main zaks itu ya guys ya Gak jelas memang jadi cok Oke oke Kalau gak salah Udah gue end ya Kalau gak salah Udah gue end ya guys ya Oke udah gue end ya guys ya Aduh sumpah cok Bener-bener rapi banget lah Buat dia main zaks ya guys ya Gokil 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 Jadi buat kalian semua ya guys ya Buat kalian semua tuh yang Mau apa namanya Buat mau belajar main zaks Udah dah Karena langsung cari dia aja Kiaolin naikin gitu ya guys ya Itu udah ggw pet banget sih Buat kalian buat belajar zaks ya guys Pokoknya ggw pet lah Oke lah guys Jadi segitu aja Tentang video public jago kita kali ini Yang versi Myanmar Thank you buat buat kalian semua yang udah nonton Gue harap Dari video ini kita bisa Sama-sama bisa jadi jago main zaks ya guys ya Karena gue tuh Tolol banget zaks ya Aduh udah lah Thank you buat buat semua yang udah nonton I love you everybody Bye